Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hers Benoarif dari Forum News Network Di media sosial sejak Jumat siang beredar video Habib Bahar bin Smith berdebat dengan seorang pria berseragam TNI Durasi video yang beredar di sejumlah aku Twitter itu tadinya hanya pendek saja ya Sekitar lima puluhan detik Namun tak lama kemudian di WhatsApp group beredar video-video dengan durasi yang lebih panjang Melihat narasinya ini tampaknya ini berasal dari timnya Habib Bahar bin Smith Atau setidak-tidaknya orang dekat dari Habib Bahar bin Smith Menjadikan syarat saya harus datang ke Pola Jabal Bapak mau gak datang ke mali tetap sedang saya bakal datang ke Pola Jabal Bukan bukti kan, emang saya udah ngomong Bahkan dari minggu saya datang, saya nginep di sana Kalau gak datang, ya jemput masalahnya Oh, gak ada urusan, saya bakal datang Gak datang jemput pak Tentu urusan bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan bapak dong Iya, tapi ini pak bilang Ada tugas saya menjaga stabilitas wilayah pak Saya bilang, bapak mau datang sekarang Sekarang ini bapak datang sini Musok terapi saya atau apa Oh, gak ada urusan Siapa sih yang gak mau gini itu? Ini ya? Kita provokatif Provokatif bapak Provokatif bapak Provokatif bapak Iya, bapak Bapak sini Apa di video-video Provokatif bapak Menghina pasorangan Menghina mungkin Mungkin apa namanya Harga baik, institusi, dan kehormatan pak Kehormatan? Iya pak Terus, gimana ketika saya bela? Harga diri, kehormatan Bagaimana nasib keluarga-keluarga Prajuritnya ini yang gugur di KKB Papua Bapak itu gak ada kaya tanya pak Oh, enggak Serangkan Papua Serangkan NKB Sudah tugasnya pak Bapak percayakan tugas bapak Untuk memberikan ceramah yang baik kepada Nah, tugas saya ngasih ceramah Tugasnya dudung harusnya jangan untik-untik masalah agama Kalau gak tau masalah agama Akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia Betul Itu ranah kita Itu ranah kita Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong Loh, yang harus berhati-hati Saya ngomong apa? Saya meluruskan yang benar Dia salah Harus diluruskan dong Loh, kok gak ada kaitannya bagaimana? Kak, makanya saya tidak terima dengan pernyataan dudung Ketika mengatakan KKB adalah saudara Saya tidak terima, kenapa? Karena berapa banyak teroris Teroris KKB yang membantai prajudi teknik Polri, kenapa Bapak gak bahas itu? Terus mau bilang saya provokatif Jangan dialihkan dengan ini Oh, bukan dialihkan Itu ceramah utuh Jadi satu Lihat semuanya Lihat Indonesia itu dari Sabang sampai Neroke Ini masalah akhidah Gak bisa dibiarkan Ini masalah akhidah Kita negara binaikan Tunggal Ika Oh iya Binaikan Tunggal Ika harga mati Binaikan Tunggal Ika harga mati Pancasila harga mati UDA 45 harga mati Gak ada kaitannya Gak ada kaitannya, gak ternyanyi pak Eh udah, eh, eh Itu ngapain pak bohe pali Eh, eh, eh Ngapain lu bohe pali Kalau mau tenang Biasa-biasa aja Biasa aja Wah, tau-tau datang Wey, kita ini rakyat NKR Agamati Mardeka 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 Allahu Akbar Mardeka Mardeka Hidup Indonesia Mardeka Saya jadi penasaran dengan video ini Sebab kalau saya lihat tadi Si pria tadi Si perwira tadi Itu kan dia Menggunakan tongkat komando Jadi dia ini adalah seorang komandan Dan dia tadi menyatakan kewilayahan Jadi dia adalah komandan kewilayahan Dan benar juga Setelah saya telusuri Beritanya di media Perwira TNI tersebut Ternyata adalah Danrem Surya Kencana Bogor Bridgen TNI Ahmad Fauzi Nah ini Keliatannya pas nih Gambarannya Karena Peristiwanya itu kan terjadi Di pesantren milik Habib Bahar Bin Smith Yang juga Lokasinya itu Di Bogor Habib Bahar Bin Smith Seperti kita ketahui Dia memiliki Sebuah pondok pesantren Namanya Tajul Alawiyin Milik itu Di Lokasinya itu Di Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Jawa Barat Kedatangan Fauzi ini Sangat menarik Ini kan Enggak Sari-sarinya Enggak biasanya Seorang perwira TNI Datang Ke lokasi ini Dan kemudian Berinteraksi Dengan Seseorang Yang sudah Dipanggil oleh polisi Saya tidak tahu Statusnya apa Apakah sudah jadi Tersangka Atau Masih dalam proses Sekarang dipanggil Saja Karena sudah turun Surat perintah Penyidikannya Karena apa? Karena biasanya Kalau ini kan Urusan begini Sudah masuk Wilayah ranah hukum Harusnya yang menangani Adalah polisi Kan Sejauh ini Polda Jabar Itu telah Mengeluarkan Surat perintah Penyidikan Perkara Atau SPDP Dan Bahar Bin Semit Juga sudah dipanggil Untuk menghadap Ke penyidik Polda Jabar Pada hari Senin Tanggal 3 Januari Polda Jabar Sendiri sampai sekarang Itu belum bersedia Menjelaskan Apa kasusnya Secara spesifik Hanya disebutkan Bahwa itu berkaitan Dengan ujaran kebencian Suku agama Ras Dan antar golongan Dalam sebuah ceramah Dari Habib Bahar Bin Semit Di Kabupaten Di kawasan Bandung Sebelumnya Sempat ada juga Berita disebutkan Bahwa itu Dicimahi Tapi kemudian Polisi menjelaskan Bahwa itu Peristiwanya terjadi Di Bandung Meski tidak disebutkan Secara spesifik Apa kasusnya Ini Pak Diduga Kuatkan Ini berkaitan Dengan ceramahnya Yang menyingbung Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dung Abdul Rahman Saat itu Habib Habib Harbin Smith Mempersoalkan Pernyataan Jenderal Dudung Yang dalam Mewancaranya dengan Deddy Corbusier Menyatakan bahwa Tuhan itu Bukan orang Arab Ini sebenarnya konteksnya Pada waktu itu Dia bercerita bahwa Dia kalau Setelah saya sholat Dia berdoanya Dengan bahasa Indonesia Tidak menggunakan bahasa Arab Karena menurut dia Tuhan itu kan Bukan orang Arab Inilah yang kemudian Dipersoalkan oleh Habib Smith Habib Bahar Bin Smith Sebenarnya bukan hanya Habib Bahar Bin Smith Yang mempersoalkan Banyak orang lain Yang mempersoalkan Tetapi Seperti biasa Habib Bahar Bin Smith Ini selalu menyampaikan Dengan lugas Lantang Dan videonya Video ceramahnya itu Kemudian Karena diunggah Di akun Youtube Itu menjadi viral Karena ceramahnya ini Habib Smith Kemudian dilaporkan Ke Polga Mitrujaya Yang melaporkan ini Juga memakai nama Habib juga Habib Bin Husin Tapi ini Ini dia dikenal Memang sering sekali Melaporkan Mereka-mereka Yang berkaitan Yang bersebangan Dengan Dengan pemerintahan Dan Laporan ini Disampaikan oleh Habib Husin itu Ke Polga Mitrujaya Nah Sebagai respon Dari Laporan ini Kemudian Habib Husin Dilaporkan balik Oleh Habib Bahar Di Polres Bogor Pada waktu yang dilaporkan oleh Habib Husin Bukan Hanya Habib Bahar Bin Sumit Tapi juga Pengacara Egi Sujana Namun ini karena Peristiwanya di Bandung Itulah makanya Kemudian Kasusnya ditangani oleh Polda Jabar Ini belum-belum Clear benar Apakah ini Kasus di Polda Jabar ini Juga merupakan Follow up Dari laporan Habib Husin Atau Ada yang Melaporkan yang lain Dan kemudian Dengan pemanggilan Dari Polda Jabar ini Diperkirakan Habib Bahar Bin Sumit Ini akan kembali Menjalani penahanan Dan bila Divonis bersalah Dia akan kembali Masuk penjara Tapi penjara Keliatannya Sudah Apa ya Sudah menjadi Sudah bukan hal yang Menakutkan bagi Habib Bahar Bin Sumit ini Karena kan kita tahu Banyak sekali kasus Kasus yang menjerat dia Dan Dia juga baru saja Selesai menjalani Menjalani ponis Menjalani penjara Saya kalau tidak salah Ini kasusnya Berkaitan dengan Apa Dugaan Bukan dugaan Kalau sudah di Ponis ini Kasusnya berkaitan dengan Apa Penganiayaan terhadap Seorang Supir taksi Nah kita Akan ikuti Berkembangnya Habib Bahar Bin Sumit ini Memang Apa ya Salah satu Figur yang Sering sekali Mengeluarkan Pernyataan Menjagaan Keras Dan kelihatannya Kalau lihat Gayanya Nyalinya Dia tidak punya Takut lagi Atau kalau bahasa Anak sekarang ini Disebutnya sebagai Urat Takutnya itu Sudah putus Apakah Kemudian ini Kaitannya dengan Dudung Jodal dudung Karena Dikaitkan dengan Kedatangan dari Pak dan Rem tadi Atau Ada kasus lain Yap yang jelas Seperti dikatakan oleh Polisi Persaitan dengan Ujaran Kebencian Saya Semenarif Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi . Terima kasih telah menonton!